Jangan-jangan... Wow, itu sedangnya apa, Pauna? Gak ada area yang aman, Pak. Sampai jadi kita bakalan mati, tidak? Wow, kita keluar planet, guys. No! Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi. Iya. Dan di video kali ini, guys. Pandu Gaming dan Pak Unat akan mainkan game bertahan hidup dari 100 tsunami berturut-turut, guys. Apa, Pak Unat? Mana tsunaminya? Pantai damai kayak gini. Malah dijogetin sama Pak Unat, guys. Apa, ini adalah joget anti-tunami, Pak Unat? Yang bener aja. Pak Unat, awas, Pak! Apa, Pak Unat? Kenapa, Pak Unat? Ya, Pak Unat terlempar, guys. Bayangkan. Dan, Pak Unat, mana Pak Pak Unat meninggal? Encok doang rupanya. Iya. Apa dulu? Kok besar banget tsunaminya, Pak Unat Gaming? Itu adalah 1 dari 100 tsunami yang akan kita hadapi, Pak Unat. Ya ampun. Udah tau ini game tsunami gitu. Malah diledekin gitu kan. Soalnya di sana ada nyirolokidul, Pak Unat. Kalau Pak Unat macam-macam, tsunaminya bisa muncul. Awas, Pak Unat! Tsunami lagi, Pak! Apa itu? Tenang, tenang, tenang. Ini adalah area safe zone, Pak Unat. Pak Unat gak akan terkena tsunaminya. Kecuali Pak Unat menyentuh air ini, Pak Unat ya. Ah, Pak Unat. Sepernyai nyirolokidul marah besar terhadap Pak Unat. Pak Unat, Pak Unat. Pak Unat, lagian gitu kan. Pak Unat kenapa jogetin atau ledekin tsunaminya gitu kan? Ada-ada aja nih orang tua, guys ya. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pak Unat. Kita mulai permainannya. Ada tsunaminya. Pawas, Pak Unat. Ya, Pak Unat masih kena kocak. Bukannya Pak Unat ini gak bakalan kena tsunaminya kalau di area safe zone ya. Dan di sini ada pukulan. Oh, kita bisa. Waduh, ya. Jamin nonjok-nonjok aja anda orang tua ya. Waduh, ngajak perantem. Pak Unat sini, Pak Unat. Iya, iya. Pak Unat, Pak Unat udah meninggoy tadi, Pak Unat. Masa sekali pukul doang langsung meninggoy. Rasakannya. Waduh, kita kena tsunaminya, Pak Unat. Oh, mungkin di area PVP ini kita bakalan terkena tsunaminya, guys ya. Iya, rasakan itu. Ayo sini, Pak Unat. Udah, kayaknya mati aja, guys ya. Lihat aja tuh. Kenokdon, Pak Unat. Ayo sini, Pak Unat. Aku akan menghabisimu. Iya, iya, iya. Uh, apa ini ada pintu berangkas? Dau. Pada game ini dipukul sama Pak Unat, guys ya. Oh, kita coba masuk ke pintu berangkas. Ini tempat apa nih? Oke, guys. Sebelum kita mulai, kita akan coba telusuri tempat ini terlebih dahulu, guys ya. Dan gak bisa dibuka. Ini pintu berangkasnya. Oke, ada 10 button atau 10 tombol. Tapi maksudnya apa, guys ya? Kalau kalian tahu, silahkan. Kalian komen aja di bawah. Apa, Pak Unat? Ayo, Pak Unat. Kita selesaikan perseruan kita. Ayo, Pak Unat. Sini, Pak Unat. Iya, iya, iya. No, Pak Unat. Terkena tsunaminya. Sedikit lagi, Pak Unat akan meninggoy. Aduh, encoknya, Pak Unat. Iya, iya. No, terkena tsunami lagi. Udah, mana, Pak Unat? Ya, Pak Unat udah meninggoy, guys. Ayo, Pak Unat. Udah, Pak Unat. Kita gak usah bertarung, Pak Unat. Kita harus keluar dari pantai ini secepatnya, Pak Unat. Jika tidak, kita akan terkena tsunami-nya, Pak. Let's go. Cepat, 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 cepat. Jadi kita harus pergi ke sana. Iya, Pak Unat. Enco, kocak. Iya. Baru juga mulai, gitu kan. Dan di sini ngomong-ngomong, Pandekim punya teropong, guys. Oke, kita akan coba. Uh, keren banget, guys, ya. Pandekim bisa melihat dari jarak jauh, cuy. Dan itu tsunami-nya datang, Pak Unat. No. Pandekim terkena tsunami-nya. Dan ngomong-ngomong langsung ragdol gitu, guys, ya. Apa, Pandekim? Untung saja, Pandekim berdiri di atas jangkar ini, Pandekim. Jadi, Pak Unat, selamat. Hah? Berdiri di atas jangkar ini yang bener aja. Beneran bisa, Kak, Pandekim? Oke, kita akan mencobanya, guys. Dan di situ ada orang yang dekat di tali menggunakan jangkarin. Oh, agar dia tidak terlempar saat terkena tsunami-nya. Tetap kena, Pak Unat. Bayangkan. Dan kita kembali ke tempat awal, guys. Apa, Pandekim? Tapi, Pak Unat, selamat, Pandekim. Saat tadi muncul tsunami-nya, lompat, Pandekim. Oh, kayak gitu, Pak Unat, ya. Kenapa nggak ngomong dari tadi, gitu, kan? Apa, Pandekim? Kenapa nggak nanya? Pandekim kan nggak tahu, gitu, kan? Dan di sini, Pandekim. Oh, ada Trisula juga, nih. Ada tongkatnya Nyiroro Kidul, guys. Ya, apa, Pandekim? Kenapa, Pandekim? Mencurinya? Mencurinya? Enggak, Pak Unat. Apa? Cepat kembalikan, cepat kembalikan. Jika tidak Nyiroro Kidul nanti bakalan marah terhadap kita, Pandekim. Tapi, Pandekim nggak mencurinya, Pak Unat. Ini udah ada di inventory-nya, Pandekim. Oke, kita akan coba gunakan, guys. Dan, Pandek, kenapa? Apakah nggak gerak? Ya, sepertinya, Pandekim disconnect, guys, ya. Langsung nggak bergerak semua player, gitu. Jangan-jangan ini adalah kutukan Nyiroro Kidul, guys, ya. Karena, Pandekim telah mencuri tongkatnya. Tidak! Oke, guys. Sekarang kita akan mulai lagi, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, tongkat ini ada tulisannya Give me power or give me that. Oh, ini ada pilihannya gitu, guys, ya. Jadi, tongkat Nyiroro Kidul ini bisa memberikan kita kekuatan atau kematian. Malah kena tsunami-nya lagi, Pandekim. Oke, kita akan coba gunakan tongkat ini. Oke, di sini diacak gitu, guys, ya. Dan, Pandekim akan mendapatkan... Keberuntungan, please. Keberuntungan. Oke, kita lihat aja. Oke, ada cahaya muncul dari langit, guys. Ah, jangan gunakan tongkat Nyiroro Kidul itu, Pandekim. Nggak! Pandekim malah meninggoy. Disambar petir, guys, ya. Waduh, berbahaya banget tongkat Nyiroro Kidul ini, coi. Mungkin Nyiroro Kidul nggak seneng sama Pandekim, gitu. Karena itu sebabnya Nyiroro Kidul malah memberikan Pandekim kematian. Bukannya kekuatan. Dan, Pandek, mana, Pak? Pandekim coba sini. Ada kapal, Pandekim. Oh, kapal itu. Tsunaminya tinggi banget. Pandekim terleparnya tinggi banget, guys, ya. Menyebalkan Pandekim selalu aja kembali di tempat awal, guys, ya. Oke, kita akan coba kembali tongkat Nyiroro Kidul ini, guys, ya. Oke, apakah Pandekim akan mendapatkan kekuatan? Halo, wahai Nyiroro Kidul. Engkau adalah penguasa lautan tsunami. Berikanlah Pandekim kekuatan, jangan kematian. Oke, kita lihat aja, dan... Sepertinya Nyiroro Kidul benci kepada Pandu Gaming, guys, ya. Dari tadi kasih kematian mulu, gitu, kan. Oke, guys, disitu ada seseorang yang menggunakan tongkat Nyiroro Kidul. Dan dia lalu, kok bisa terbang? Wow, tubuhnya jadi bercahaya gitu, guys, ya. Dan seperti malaikat, guys. Oke, oke, sepertinya tsunami-nya akan muncul, guys. Aduh, aduh, aduh. Apakah kita akan terkena tsunami-nya lompat? Iyap, nice. Pandekim berhasil ada yang terlempar tadi, guys, ya. Dan ngomong-ngomong, paunat, di mana, pa? Puanat, paunat, ada di sini, nih, paunat, game. Puanat akan melakukan ritual, nyanyian, dan juga tarian anti-tunami, pandekimi. Agar Nyiroro Kidul nggak marah lagi, yang bener aja. Apa. Hei, sifanya, para bonsul, pembawa, yes. Apa ada paunat Aduh Gak usah memaksakan diri Lihat panik gini Tsunaminya gak muncul lagi kan Iya juga paunat Kok udah gak ada tsunaminya Sekarang saja kita menyelamatkan diri Ternyata ritualnya paunat berhasil Selamat teman paunat Apanya yang berhasil Tsunaminya makin besar paunat Kepala encok paunat guys Iya Udah udah apanya gak usah melakukan tarian konyol itu lagi Apa kok bisa nyirukidul Malah marah ya iyalah paunat Tariannya apanya aneh gitu kan Oke sekarang kita akan coba lagi Tongkat nyirukidul ini guys ya Wahai nyirukidul Ayolah berikan pandu gaming sebuah kekuatan Jangan kematian lagi gitu kan Please nyirukidul Oke semoga aja pandu yang mendapatkan kekuatan dari nyirukidul guys ya Dan Please 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 Pandu gaming jadi malaikat paunat Paunat hantu Pandu gaming bukan hantu paunat Pandu gaming adalah malaikat Lari pandu gaming Bye bye paunat Apa luluh kok hantunya malah pergi Ini pandu gaming kocak bukan hantu Ya 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 udah cuma gitu doang Ya ampun Dan disitu ada seseorang yang membawa kapal pisang guys ya Selamatkan pandu gaming Jangan pergi Ayolah Pandu gaming pengen nebeng Oke kita coba naik guys Bisa gak ya Ya kenapa malah kagak bisa Kocak Ditolak pandu gaming guys ya Pelit banget gitu kan Oh no Sepertinya pandu gaming dapatkan kutukan dari nyirukidul lagi guys ya Paunat jalan di tempat lagi gitu kan Dan semua orang jadi ngefreeze guys ya Dunianya pandu gaming tiba-tiba berhenti guys Oke guys Disini ada toko barang survival guys ya Pandu gaming lihat tadi ada player yang membawa kapal Oh ini dia kapalnya guys ya Wow keren banget ada papan selancar pandu gaming Paunat gak usah macem-macem Paunat kan udah tua gitu kan Pake kapal kayak gini aja Paunat Ya ampun Pasti banyak cewek-cewek yang ngeliatin paunat nih pandu gaming Paunat Awas pa Sudah minyak datang paunat Ini saatnya beraksi Jangan Pala terlempar gitu No Paunat Iya Apa Gimana pandu gaming Keren kan Ya ampun Jantungnya pergi udah mau copot Paunat ada Ada Apa Hai cantik Gimana penampilannya paunat tadi Terserah paunat dah pak Loh Apa yang terjadi Paunat Tiba-tiba tokonya menghilang guys Paunat apa yang terjadi Wow Ada sebuah alarm berbunyi paunat Ini tandanya apa guys ya Apakah terjadi sesuatu paunat Eh mari kita coba jalan aja pak Wow Loh Ternyata selama ini kita di padang gurun Paunat bukan di pantai Jangan-jangan Wow Itu tsunami apa paunat Besar banget Lari-lari-lari-lari Dan sepertinya udah gak ada safe zone-nya guys ya Gak ada area yang aman ya pak Tsunaminya besar banget No 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 Seperti kita bakalan mati Tidak Wow Kita keluar planet guys No Paunat Waduh Kepala kita sampai meledak guys ya Tidak Oh my Mom itu keren banget cuy Sepertinya itu event dalam game ini guys ya Atau jangannya itu game pas Seru banget Kocok Dan mom Ya ampun Panik ini dikutuk sama Nyi Rokido lagi gitu kan Jadi nge-freeze guys Udah keren-keren malah nge-freeze gitu kan Astri menyebalkan banget Oke guys Disini ada sebuah rumah pohon Oke Kita bisa beli rumah pohon Agar kita terlindungi dari tsunami-nya guys ya Wow Ini bakalan keren banget sih Panik buruan dibeli pandu gaming Oke Paunat Panik udah membeli rumah pohon Ayo panik sekarang kita akan coba Wow disana ada rumah pohon ya Paunat Ayo panik sekarang kita akan coba jalan Dan kita menghindari tsunami-nya Oh ini tsunami-nya datang Paunat Saatnya beraksi Waduh tungguin pandu gaming Paunat Malah ditinggal pandu gaming guys ya Oke oke Kita akan coba menggunakan trident-nya pandu gaming lagi Wahai nyirorokidul Berikanlah pandu gaming kekuatan lautan Agar pandu gaming menjadi aquaman Semoga aja pandu gaming diberikan kekuatan guys ya Please lah Jangan kematian Dan Ya ampun Meninggoy lagi pandu gaming kocak Oke pandu gaming gak akan menyerah guys ya Pandu gaming akan mengeluarkan trident-nya pandu gaming lagi Pandu gaming berharap banget mendapatkan kekuatan Agar kita bisa meletakkan rumah pohonnya disana guys ya Wow itu tsunami-nya tinggi banget kocak Tapi tenang aja kita dilindungi Sama trident dari nyirorokidul Dan Yeay Akhirnya pandu gaming menjadi malaikat guys Paunat Lihat pandu gaming Pandu gaming menjadi malaikat Paunat dimana Apakah pandu tadi meninggoy Paunat Paunat ada disini nih pandu gaming Waduh udah jauh juga tuh Paunat Awas Paunat Tsunaminya datang Lompat Yap nice Berhasil Oke kita akan pergi kesana Let's go let's go Paunat Jangan berhenti Paunat Paunat ada cewek cantik pandu gaming Ya ampun gak usah dibahas itu dulu Paunat Selamatkan dirinya Paunat dulu Oke kita masih selamat guys Nice Oke kita akan coba pergi ke rumah pohon itu guys Kita jangan spawn rumah pohon kita terlebih dahulu Soalnya ini bukan game pass guys ya Cuma sekali pake doang Dan ngomong-ngomong Oh rumah pohonnya ada HP-nya juga guys Oh no Ada tsunami-nya tapi tsunami kecil Masih aman guys Oke guys ini dia rumah pohonnya Dan ini dia Paunat Aiman dan kita naik ke atas Waduh cepat-cepat-cepat-cepat Paunat sebelum tsunami-nya datang Paunat Kita naik ke atas Iya berhasil Apa tuang tolongin Paunat dulu pandu gaming Paunat encok nih Paunat Ya ampun kenapa encok Paunat Paunat tadi Paunat jatuh dari tangga Iya Aiman cepat Paunat Sebelum tsunami-nya datang Dan disini ada table Untuk mengetahui kekuatan tsunami-nya guys ya Sepertinya tsunami kali ini Bakalan besar banget nih Paunat Paunat tidak Loh Paunat kenapa Paunat Paunat-paunat terkena tsunami-nya lagi ya Ampun Paunat bukannya udah sampai di atas tadi Paunat Paunat-paunat kan kesulitan Kalo naik tangga Paunat gini Itu dia Paunat guys ya Ayo cepat sini Paunat Naik ke atas lagi Paunat Apa lihat nih Paunat-paunat Keren kan Paunat Iya-iya keren Paunat Naik papan selancar Buruan Paunat Tsunami-nya akan muncul lagi Paunat Tsunami terbesar yang pernah ada guys ya Apa-apa sulit banget nih Paunat-paunat Hah sulit Ya apa-apa sepertinya belum bisa naik guys ya Oke kita akan coba turun terlebih dahulu Tsunami-nya belum muncul Mana nih Paunat Oh itu dia Paunat guys ya Oh iya Paunat-paunat Lupa Ini gara-gara perutnya Paunat Paunat-paunat Yang muncul lagi pada cepatai ke atas Paunat No Paunat-paun Kami terkena tsunami-nya lagi kocak Dan Paunat terlempar di sana guys ya Oh ada yang munculkan gedung cuy Itu keren banget ya Dan ngomong-ngomong Di sini ada tempat perlindungan juga ya nih guys Dan di sini ada CCTV guys Oh ini sepertinya kameramen kayaknya Bener gak sih Dan tadi kayak ada tombol gitu guys Bener gak sih Dan ngomong-ngomong Paunat mana ya Paunat Paunat-paunat ada meninggoy Dan apaan ya Wow Ada jalan rahasiaka guys Dan di sini ada tech tracker Maksudnya apa ini Find where it points Oke kita akan coba ambil guys Oh ini sebuah walkie-talkie guys ya Dan di sini ada keju raksasa Oh bukan Ini adalah sebuah spawn gitu Bisa diambil gak ya Oh harus bayar rupanya Kalau ini harus bayar juga Ini barrel buat apa Barrel guys ya Fling around with tsunami immunity Oh Agar kita terlindungi dari tsunami-nya Sepertinya kita akan beli guys Jadi kita akan masukin dalam barrel kayaknya guys ya Dan di sini ada sebuah tangga guys Oke kita akan coba naik ke atas Ini tangga menuju kemana guys ya Apakah kita akan menemukan jalan rahasia Oh kita harus obis sepertinya di sini Oke kita lompat Yap Nice Yap berhasil Dan di sini ada Is there anything ready in it Tech journal Oh ada sebuah jurnal guys Jurnal apa nih Kita akan coba baca terlebih dahulu Apakah bisa Kayaknya gak bisa guys Kira-kira kegunaannya apa guys ya Wow Pandu Gaming telah keluar Dari sebuah laboratorium Percobaan tsunami kayaknya guys ya Dan sepertinya Pandu Gaming berada di area 51 nih Wow Pandu Gaming ada di mana nih Pandu Gaming ada di mana Pandu Gaming ada di luar area tsunami-nya Pandu Gaming ada di mana nih guys Oke Pandu Gaming melihat sesuatu di sana Dan di sini ada sebuah tulisan This platform may be useful in the future Oh masih coming soon guys ya Dan katanya Pandu Gaming udah sampai Oh itu dia Pandu Gaming Hai Pandu Gaming Pandu Gaming Ternyata kita bisa lari dari tsunami-nya Pandu Gaming ya Pandu Gaming juga baru tau nih Pandu Gaming ada tempat rahasianya Dan di sini ada seseorang guys Dan ini apaan cuy Apakah janjian dia profesor yang mencuri kita Dan masukkan kita ke tempat tsunami itu Dan namanya lah Trail Life Oke kita akan coba klik Oke Sepertinya cuma patung doang nih Pak Unet Dan ini apaan nih Ini sebuah gambar gitu kah guys Atau ada sesuatu Pandu Gaming tadi mengambil sesuatu guys Yang kayak kotak emas gitu di sini Dan apaan ya Apakah ada sesuatu lagi Oh disana Pak Unet Lihat tuh Pak Unet Ada sesuatu Wow Ini kira-kira apa guys ya Ini kayak sebuah labirin Oh Jangan-jangan ini sebuah dena lagi Pak Unet Oke Mardu Gaming tadi mengambil sesuatu Dan di sini tadi tulisannya gold gitu guys ya Hmm ini dena apa guys Ada yang tau gak Kalau kalian tau silahkan kalian komen di bawah ya Dan kita balik lagi ke tempat tadi aja Pak Unet Oke guys kita udah sampai di sini lagi Dan sekarang saatnya kita mengeluarkan rumah pohon kita guys Dan ini dia Wow Keren banget Dalam sekejap rumah pohonnya langsung muncul Oh no 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 Tsunaminya dateng Tsunaminya dateng Baik cepat Pandu Gaming Kita gunakan barrelnya No no Ya lambat guys ya Apakah Pandu Gaming meninggoy Kayaknya meninggoy deh No Padahal dikit lagi Pandu Gaming akan segera sampai gitu kan Dan Pak Unet mana Pak Pandu tadi Pandu Kena tsunami nya juga Pandu Gaming Dan di sini ada sebuah gedung Pandu Wow Ini besar banget Tapi kenapa di spawn di tempat awal gitu kan Seharusnya di tengah-tengah gitu Agar kita terlindungi dari tsunami nya Eh Pandu kita akan coba masuk ke dalam Ya Gak bisa harus bayar guys Harus bayar 5 poin Oke kita coba bayar aja Dan di sini kita bisa teleportasi guys Oke kita teleportasi aja Oh langsung ke atas nih Oke kita kenaik ke atas Ah Pandu Gimana cara teleportasinya Pandu Gaming Dan Pandu mana Pak Pandu Pandu naik tangga nih Teleportasi aja Pandu Coba Pandu pergi ke pintunya lagi Pandu nanti ada tombol teleportasinya Wow ini tinggi banget sih guys Bahkan kita bisa melihat ke luar gitu guys ya Tapi sayangnya gedungnya nya ada di awal Wow itu apa lagi kocak Ada muncul gedung lagi guys ya Tapi kenapa spawnnya di titik awal gitu kan Nyebelin basarnya di tengah dong Dan di sini ada sebuah tangga Oke kita coba naik ke atas Apa nih kita coba naik ke atas Dan ini kepalanya Pandu Gaming ke jepit kocak Oh di sini ada teleportasinya Must be owner Oh kita harus menjadi ownernya guys ya Kalau nggak kita nggak bisa naik gitu guys Jangan kentut dong Pak Unat Dan di sini ada teleportasinya Wow Pandu game ada di mana loh Oh Pandu Gaming tiba-tiba ada di sini guys Wow apaan ini ada catur tiba-tiba Kita malah main catur nih Pak Unat Ayo Pandu kita tanding aja Pandu Tanding catur nih Pak Unat lagi Pak Oke Pandu udah majukan pionnya Langsung kita makan aja guys ya Rasakan itu Pak Unat Apa jangan meremehkan Pak Unat Pandu Gaming Dan Pandu memajukan yang ini Ini peluncur kalau nggak salah guys ya Pandu Gaming punya ini Oke kita langsung makan aja peluncurnya nih Rasakan nih Pandu Loh kenapa nggak bisa dimakan guys Pandu Gaming makannya Iya kok nggak bisa Oke ini gawat guys ya Kita lindungi Queen kita Pandu nggak akan bisa macam-macam Ayo maju lagi Pak Unat Dan tiba-tiba aja permainan caturnya Udah berakhir Ah Pandu-Pandu nge-lag Pandu Gaming Ya malah nge-lag gitu Pak Unat Oh Pandu Gaming berada di garis finishnya Kocap Nah itu dia pipa-pipa yang mengeluarkan Air tsunami-nya guys ya Aneh banget Kenapa Pandu Gaming tiba-tiba bisa teleportasi ke sini Oke kita akan coba lihat dulu Keluar kayaknya nggak bisa guys ya Cuma gini doang pandangan kita Pandu Gaming udah di finish guys Yeay Oke sekarang kita akan coba keluar lagi Dan King Toet is not place Oke kita nggak bisa keluar dari sini guys Ini gimana caranya kocak Pandu Gaming malah terjebak di sini gitu kan Oke guys sekarang kita akan mulai lagi Tsunaminya datang Kita akan masuk ke dalam barrel Dan Yeay Selamat sih Tapi sama aja kita terlempar dengan tsunami-nya gitu kan Sepertinya Pandu Gaming akan coba Membeli kapal kayak ini guys Dengan 175 poin Dan kita akan coba menggunakannya guys ya Apakah kapal kayak ini tahan terhadap tsunami Jadi cepet juga guys ya jalan kita Nice Dayung terus Terus mendayung Terus mendayung Dan kapal itu lebih besar lagi Cuy gimana cara belinya ya Apakah gepas atau menggunakan poin Ya Paunet ngapain disitu Paunet berak Paunet 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 encok nih Pandu Gaming Bisa nggak Paunet Apa nggak bisa nih Pandu Gaming Yaudah kalau gitu bye-bye Apa Hei cucu kurang ajar Bye-bye Paunet Pandu Gaming duluan Paunet ya Oke kita akan terus mendayung Terus dayung Terus dayung Apakah kapal ini anti tsunami guys Kita lihat aja guys ya Oh no tsunami-nya akan datang guys Dan sepertinya airnya banyak Wow tsunami-nya besar banget Kocang No Pandu Gaming terkena tsunami-nya Darahnya Pandu Gaming berkurang nih Dan ngomong-ngomong kapalnya Pandu Gaming Ya hilang kapalnya Pandu Gaming guys ya Oke oke Sekarang kita akan coba menggunakan Trident dari Nyir Orchidol ini Apakah Pandu Gaming akan mendapatkan kekuatan Dan Pandu Gaming mendapatkan kekuatan guys Yeay Kita tinggal terus jalan aja Tenang aja Nggak bakalan terkena tsunami-nya guys Hai kawan Bye-bye Pandu Gaming bisa terbang nih Ah Pandu Gaming Tungguin Paunet Pandu Gaming Ayo cepat Oh no oh no oh no Udah berakhir Kita akan coba keluarkan Rumah pohon kita guys Kenapa nggak bisa dikeluarkan nih kocak Apakah Pandu Gaming nge-lag Kayaknya enggak guys ya Oke kita coba jalan terus aja Ayo cepat 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 Sedikit lagi Pandu Gaming Kita akan segera sampai di finish-nya Oke belum ada tanda-tanda tsunami-nya akan muncul guys Oh my mom Ayo cepat sedikit lagi Let's go Ayo cepat 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 Pandu Gaming Dan Yeay Kita sampai di finish-nya guys Yeay Pandu Gaming berhasil Oh no 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 Apaan ini Oh ini air yang akan memunculkan tsunami-nya guys ya Paunat awas pak Tsunami beserakan datang Paunat Ah paunat peringatannya lambat Paunat udah meninggok ini ya Paunat terkena tsunami-nya lagi guys ya Dan ya guys Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini guys ya Tentang Pandu Gaming Dan paunat memainkan game Bertahan hidup Dari 100 percobaan tsunami guys Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini Dan ingin pandu game lanjutkan lagi Dan membeli game pas-game pasnya Komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya ya Dan seperti biasa Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe Bye-bye Bye-bye Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe